Awal tahun 2023, cukup banyak akun seller Lazada yang kena ban. Mungkin kamu kena salah satunya. Penjelasannya gini, kenapa kok sampai Lazada melakukan bersih-bersih total di awal tahun 2023? Karena pada tahun-tahun sebelumnya, di Lazada itu sangat longgar sekali untuk melakukan proses ternak akun, alias satu seller memiliki cukup banyak akun. Nah, ini sebetulnya strategi yang memang diinginkan oleh CEO Lazada sebelumnya, yaitu Mr. Chun Li. Yaitu fokus pada new seller. Sehingga, progresnya di Lazada itu ingin mengejar jumlah seller sebanyak-banyaknya. Akhirnya diberikan kelonggaran seperti ini. Tapi ternyata, ini menjadi bumerang. Dengan cara seperti ini, kelonggaran yang diberikan seperti ini, ini membuat setiap orang bisa membuat akun yang banyak. Karena mereka merasa bahwa menjadi seller baru itu mendapatkan eksklusifitas. Akibatnya, setiap seller bisa memiliki cukup banyak akun. Nah, ini sih kalau yang normal, yang biasa-biasa, no problem. Tapi, cara seperti ini kemudian juga dimanfaatkan oleh seller-seller nakal. Salah satunya untuk dilakukan sebagai penipuan. Dengan mudahnya membuat toko baru, mengupload produk yang mungkin tidak real, yang mungkin harganya harusnya mahal, kemudian dijual dengan harga murah. Sehingga customer tertarik dan melakukan pembelian, tapi ternyata produknya mungkin tidak sesuai. Nah, seperti kita ketahui sendiri, komplain di Lazada itu tidak gampang. Sehingga kebanyakan, akhirnya mungkin customer pasrah. Pasrah dan kemudian kecewa. Kecewa dan kapok untuk berbelanja di Lazada. Nah, akhirnya seperti kita ketahui, beberapa tahun terakhir ini kan, traffic di Lazada mengalami penurunan cukup signifikan. Saat ini, dengan adanya perubahan CEO baru, dan mungkin setelah melakukan analisa dan masukan-masukan dari berbagai pihak, akhirnya Lazada kemudian memutuskan untuk lebih membenahi, membenahi internal yang ada. Jadi, toko-toko yang selama ini terlalu banyak duplikat toko, misalnya produknya sama, tapi bikin toko sampai 10, 100, atau bahkan yang saya tahu, ada yang punya toko lebih dari seribu. Bayangin saja, saya pusing itu, kalau sampai bayangin dia login lockoutnya sampai seribu akun, atau mungkin dia pakai aplikasi lah, mungkin ya. Dengan segitu banyaknya akun. Nah, ini tentu yang tidak diinginkan Lazada, karena ini benar-benar membuat ekosistem di dalam sistemnya Lazada ini nggak bagus. Jadi, buat teman-teman sendiri, mungkin kalau saat ini kalian punya banyak toko, dan akhirnya beberapa toko kalian ke-band, yaudah, fokus saja pada toko utama kalian, kembangkan, optimasikan, supaya hasilnya menjadi maksimal. Nggak usah berpikir untuk ternak akun, karena ke depan ini strategi ternak akun sudah tidak populer lagi ya. Jadi, sebaiknya teman-teman sudah fokus saja kepada toko-nya, kembangkan, optimasi, sehingga hasilnya maksimal. Nah, buat teman-teman juga yang mau belajar lebih lanjut tentang bagaimana jualan di Lazada, Shopee, TikTok, Tokopedia, dan lain sebagainya, kalian bisa join di membership saya. Jadi, di setiap video saya, ini ada tulisan gabung atau join, kalian klik saja, lalu kalian pilih tipe membership yang kalian inginkan. Nah, saya rekomendasikan teman-teman pilih yang Platinum Member, supaya teman-teman bisa dapat akses semua video yang tersedia untuk bisa kalian pelajari bagaimana mengoptimasi toko kalian. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih dan salam cuan! Terima kasih. Baru. Terima kasih.